What's up, Skoll fans? Welcome back to Time Out! We are back! Dan kalian baru saja melihat video dimana para fansnya Sixers menanyakan We won Lillard! Tadi saat lagi Lillard di free throw, lainnya Lillard, gak ada reaksinya sama sekali sih Because he doesn't want to go there, guys! Tapi hari ini Philadelphia Seven Sixers menurut gue luar biasa banget Mereka tanpa Tobias Harris, tanpa Joel Embiid, Tapi mereka bisa mengalahkan Portland dengan skor sos 13-103 Lillard hari ini mainnya B aja sih, 20 poin dan juga 10 asis Tadi yang paling ngakak gue baca tweet adalah Ini seharusnya semua fansnya Sixers satu kota nih Kena fine, kena denda karena tampering Karena kita tahu Magic Johnson baru kena Terus siapa lagi waktu itu baru kena juga ya? Tampering sekitar 50 ribu dolar Jadi para fans Sixers ini fun lah Boleh lah, ini menurut gue seru-seruan aja mereka Dan mereka tahu lah kalau mereka itu memang pengen juga sih Sebenarnya dalam hatinya pasti Biar Damien Lillard ke Seven Sixers Karena kita tahu, Lillard of course lebih jago menurut gue sih Pada Ben Simmons sih Tapi gue nggak tahu perasaan Ben Simmons Gimana tuh di rumah Mendingankan para fansnya Philly Meneriakan hal tersebut Karena Ben Simmons pun sampai sekarang Kita masih belum tahu ya Kapan akan join bareng Dan juga main lagi bersama teammates-nya dia lagi Tapi Seth Curry hari ini top scorer dengan 23 poin And Georges Nieng dari bench-nya Philly pun luar biasa dengan 21 poin But the story is Andre Drummond Yang menjadi starting line-up Hari ini menggantikan peran di Joel Embiid Dia selesai dengan 14 poin 15 ribu 7 assist Menurut gue itu luar biasa banget Dan juga 0 turnover Dan itu kenapa hari ini akhirnya Philly bisa menang Oke, sebelum kita lanjut ke timeout hari ini Gue hari ini baru saja tadi selesai ngeliput OKC Thunder melawan Clippers Dan itu kenapa gue juga baru bikin timeout Sekarang ini jam setengah 3 pagi Jadi seperti biasa gue mau mohon maaf banget Kalau insertnya nggak terlalu banyak untuk video-videonya Karena Ya hari ini udah lumayan banyak sih kerjaan gue Tadipun juga gue barunya drop exclusive content Untuk memberships gue Dimana gue bikin travel for basketball Jadi bagi kalian yang ingin jalan-jalan virtual Ke Stable Center Dan juga melihat liputan gue Dari pertandingannya OKC Thunder dan juga LA Clippers Kalian misalnya saya join my membership It's so easy Kalian bisa tinggal cari aja Tombol joinnya Bisa itu disebelahnya tombol subscribe Harganya sangat murah sekali 20 ribu per bulan Dan kalian bisa menikmati beberapa content eksklusif dari gue Dan besok ini Gue akan ngeliput Lakers lawan Rockets Gue pun juga akan bikin lagi Travel for Basketball And of course the next day Yang paling seru Karena gue tau baik banget Dub Nation yang biasanya nonton Time Out Dimana gue akan jalan-jalan Pertama kalinya Ke Chase Center Untuk meliput Lamello Against Staff Curry Oh my god Gue disatukan But see for that day Can't wait man To go to San Francisco And watch Staff Curry It's been a while man Dan ini gue pertama kalinya juga nonton Lamello Balls It's your life Jadi make sure Bagi kalian yang ingin nonton konten eksklusif tersebut Please make sure join my membership So thank you so much Dan langsung aja kita masuk ke timeout hari ini Jelas Berita terbesar adalah Drama Di locker roomnya Boston Celtics Dimana hari ini Mereka collapse Di quarter keempat Dan mereka kalah Dari Chicago Bulls Yang skor 128-114 Mereka di outscore 39-11 Di quarter keempat Rough night Karena Di akhir quarter 3 pun Kalau hal itu sih Amper pertengahan quarter 3 lah Si Celtics itu sempat unggul 19 poin Dari si Boston Celtics Dari Chicago Bulls Maaf ya guys ya Udah pagi But Marcus Smart Is going in though Going in though Tonight Dimana Sebenernya udah pernah terjadi sih Teriakan di locker roomnya Si Celticsnya Beberapa season yang lalu Tapi gue setuju banget sih Apa yang dikatakan dengan Marcus Smart Menurut gue Emang problemnya kayaknya Lebih berat sebenernya ke Jason Tatum sih Nggak ke Jalen Brown Bukannya karena gue so hipnya Jalen Brown Tapi menurut gue memang Faktanya adalah Kadang-kadang Jason Tatum itu Ingin meniru Kobe Bryant banget Tapi dia kayak agak lupa Kok Kobe Bryant pun He was a good passer Menurut gue Tapi Gue ada statistik yang menarik Ini gue dapet kan tadi online Dimana Tatum katanya Di 2 game terakhir Gue gak sempat cek Tapi ini semoga bener Di 2 game terakhir Katanya 55 shots Wow that's a lot of shots Dan hanya 5 Assis Gue jadi teammate sih juga Mungkin akan marah juga sih Kalau ngeliat status kayak gitu Dan Kalau gue liat game nya Celtics Memang kita tau Mereka problemnya dari Bubble pun Sering ISO Tiba-tiba Mainnya one on one aja Dan Tatum itu suka Gue gak tau ya Mungkin Tatum sama Marcus Smart itu Mungkin ada beef Kali ya Kalau gue liat beberapa kali Memang Tatum itu suka Ignore si Marcus Smart Kalau lagi dia open di corner Jadi Biasanya itu Itu yang lebih mening Kayak gue maksa aja Nembak fade away Or something tough shot gitu Tapi Ya Itu yang membuat Marcus Smart Bete banget sih Marcus Smart bilang Kan semuanya pelajarin Game kita itu Untuk stop si Tatum Dan juga Brown Jadi Sama stop si Jalen Brown Jadi harus kan dia cari Pemain yang open Tapi gak terjadi Di game kali ini Tapi kalau menurut gue Kalau Jalen Brown itu Dia masih mengikuti Flow nya dia sih Gimana Apakah dia akan bisa nembak Atau enggak Kecuali kalau dia on fire Kalau dia on fire Karena mungkin dia akan Agak maksa dikit Tapi Menurut gue J.B. sih Gak terlalu maksa Dan harusnya Menurut gue Attempt nya J.B. itu Harusnya mirip Kayak Jason Tatum sih Karena J.B. menurut gue Tahun ini lebih bagus Pada Jason Tatum ya It's early in the season Tapi kayaknya Masalah ini udah lama Seasonernya ya Katanya Ada pemain yang Warning Blake Griffin Katanya Jangan dateng ke Celtic Karena ada Disfunctional Locker room And si Gordon Hayward pun dulu Katanya sempat ngomong Ke Danny Ainge Bahwa mereka butuh Seseorang Yang voice nya kuat Di locker room nya Si Boston Celtic Agar bisa ngatur Anak-anak muda ini So So far sih Kalau gue liat sih Kayaknya bener Kata Gordon Hayward sih Mungkin Marcus Smart Ini suaranya masih Kurang keras Untuk para pemain muda ini Jadi sebenernya Problemnya sih Menurut gue ya Memang Bagaimana agar si J.B. dan J.T. ini Itu bisa kerja bareng sih Kan kita bilang Waktu kita udah sempat Bahas juga ditangat Beberapa kali Bahwa kita jarang banget Liat dua-duanya itu Main bagus dalam Lalu pertandingan sih Jadi We will see Sekarang ini Imei Yudoka Pasti pusing banget sih Karena rekord timnya Adalah dua dan lima And probably They are the most Disappointing team So far this season Kita liat aja Bagaimana responnya J.B. dan J.T. In the next game Gue penasaran banget sih Asli Sedangkan untuk Both Fansnya Euphoria Pastinya Zara Apalagi Zara pasti seneng banget Karena rekord mereka Adalah 6-1 Dan mungkin Feeling gue bener Waktu dari pertama Gue ngomong itu Kalau mereka bisa Top 4 Sebenernya Cuma waktu itu Kurang yakin Jadi gue bilang Top 6 So far so good Menurut gue Untuk si Bulls ini The Rosen Of course Amazing lah ya 37.15 Dari 20 Tembakannya Dan juga 7 rebound Zach Lavin 26 poin Tapi Ayodo Somudo 14.6 Dari 6 Tembakannya Rookinya Bulls ini Coming off the bench Selalu setiap game Kayaknya bikin Kaget gue Bikin impress gue Bagaimana tadi juga Dia ada satu assistnya Kepada Derek Jones Jr Terakhir itu Man This guy Gonna be good Man Tapi Demar DeRozan Mungkin adalah Pemain favoritnya Semua fansnya Bulls saat ini Bersama Alex Curuso Karena Alex Curuso Juga tadi di kuota keempat Lockdown defense Menurut gue Tapi DeRozan Ah man He's been sensationalized Menurut gue Gimana tadi Ada satu 3 poin Dia kena shot calculation The next possession Ditanya Bahkan di tempat yang sama Dan masuk guys Jadi kalau memang Si Demar DeRozan ini Bisa develop his 3 point game Ini bakal bagus banget Untuk si Chicago Bulls 15 per 20 Main tembakannya That is crazy Very efficient banget Dan kalau dia bisa Keep this up Gak kaget gue Kalau nanti Demar DeRozan Bisa masuk ke MVP conversation Tapi memang Di kuota keempat Menurut gue Tadi defense Bulls showed up 3 kuota pertama Defense nya gak ada Di kuota keempat Tiba-tiba muncul Defense nya mereka And yeah They won this game Because of their defensive effort Menurut gue Tapi Man DeRozan Bener-bener The missing piece Kayaknya ya Untuk si Chicago Bulls Ini And Caruso Of course Kuota keempat Juga berkontribusi Banyak And now Do you believe The hype Do you believe The hype Tulis di comment section Di bawah Apakah kalian percaya Dengan hype nya Chicago Bulls This season Oke berikutnya Kita akan ngomongin Franz Wagner Oh my god 28 points 10 rebounds Eh soal Kok 10 rebounds 28 points Mungkin 10 rebounds Gue gak tulis Rebounds nya berapa Tapi 28 points Sepuluh nya di catat Di kuota keempat 10 dari 18 Field goal nya Magic menang 115.97 Atas Timberwolf Hari ini So far Menurut gue Dia the steal of the year Untuk NBA Fantasy Bagi kalian yang main NBA Fantasy Kalau masih ada dia Dia di free agent Ambil cepetan Sekarang juga Karena he's Really really good Very high basketball IQ Defense juga bagus Mainnya juga tenang banget Dan menurut gue Dia mainnya sekarang Lebih bagus Pada Jalen Sucks Dan mungkin Dia dan juga Evan Mobley Dan juga Jalen Green Adalah top 3 Mungkin Untuk calon rookie Of the year Saat ini ya Di saat ini So magic Lucky banget Bisa mendapatkan dia So far Konsisten Tau gue Dia belum pernah nyetak Single digit points Si season ini Jadi Itu adalah pencapaian Yang luar biasa Tapi lebih jago Pada Mo Wagner Pasti ya And Orlando Is a very very Interesting team banget Cole Anthony Juga tiba-tiba Jago banget Gue hari ini Nggak catat Dia berapa poin Tapi masih Konghalnya 20an Dan gue baru juga Pick up dia Di NBA Fantasy I'm so happy Bisa dapat dia juga Cause he's been really good Gue kira tadi Menitnya akan kalah Jalen Sucks Tapi ternyata Dia malah dapat menit Lumayan banyak Dan juga poinnya Attemptnya juga Lumayan banyak Ya So itu dari Orlando Magic Kita ke Cavaliers Trio Big Men Bawa mereka menang Atas Charlotte Hornets Hari ini Laurie Markkinen 21 point Jared Allen 24 point Dan juga Evan Mobley Mencetak 15 point Dan juga 10 rebound Cavaliers menang On the road 113-110 Atas Charlotte Hornets Lame lo nyantak 30 point Tapi belum enough Untuk Charlotte Memenangkan game Hari ini Di homenya mereka Cavaliers 4 dan 4 Not a bad start Menurut gue Kita juga sudah Ngomongin si Cavaliers Beberapa kali Dan kayaknya Bertiga ini Kemistrinya Mulai ketemu sih Dimana mereka Totalnya 34 rebound Dari 49 rebound Cavaliers hari ini Laurie Markkinen Dan juga Evan Mobley Bisa membuat ini Bekerja Karena kan Jared Allen Di tengah ya Anchor defense Tapi Eric Eh Eric lagi Bapak aja dong Karek Mobley Evan Mobley Dan juga Laurie Markkinen Ini gak takut Untuk ke perimeter Untuk jaga pemain yang lebih kecil Karena mereka punya Kemampuan defense Kakinya itu bisa lebih cepat Dan juga panjang tangannya Juga bisa membantu mereka Untuk menjaga pemain yang lebih kecil Di luar Dan itu Mereka juga punya Kemampuan untuk nembak 3 point juga Dua pemain ini Sehingga Jared Allen bisa stay Di pain area Sedangkan Eric Mo Eh Eric lagi kan Evan Mobley Dan juga Laurie Markkinen Dua-duanya Bisa bermain di perimeter Untuk siap-siap menembak Dengan 13 point Off the bench On Shady Osmond Kayaknya Kalo dia bisa Stay sebagai catch And shoot aja Untuk Cavalish I think I think they're gonna be good too And of course Evan Mobley Menurut gue Frontrunner so far Untuk rookie of the year Paling konsisten Dan gue kena prank Waktu nonton dia Di NBA Summer League Karena ternyata deh Haring jago banget Dan itu dari NBA Oke Gue paling gue bahas dikit Clippers tadi Game-nya Gue kaget juga sih Clippers bisa menang Mungkin emang Kukisi pengen tanking aja Clippers menangin Di 2 menit terakhir Tadi mereka menang Dengan score 99-94 Dimana Paul George Tiba-tiba Di 2 menit terakhir Ngamuk ya 2x 3 point Ada steal Ada block Ada jump shot You go over They risk basically So That was amazing Comeback dari Clippers Tadi SGA SGA was Woo It was on fire To win this game dong Sekarang kita akan pindah Ke basket lokal Dimana hari ini Ada press conference Untuk launching timnya Lerf Surabaya Yang akan bermain Di ASEAN Basketballic Atau ABL Musim mendatang ini Jadi hari ini Press conference Memperkenalkan Bahwa Denny Smargo Si pebasket sombong Alam jadi president club Gila ya Karena ada berapa Tim ya Yang pake President clubnya itu Mantan pemain Ataupun juga Influencer ya Di Indonesia sekarang ini Lalu juga Daniel Wenus Amazingly Dan juga surprisingly Menurut gue Aduh Bebaat gue ngomongin Daniel Wenus Menjadi captain Di Lerf Nantinya Gue lumayan shock Karena memang Waktu itu kita tau Ada dramanya Antara mas Eric Herlanda Dan juga Daniel Wenus Gue gak tau Mungkin mereka sudah Mencap Udah Apa ya Udah baikan mungkin Udah ngobrolin Bagian untuk Solve the situation Akhirnya mereka CLBK Kembali lagi Berduet Dulu kita tau Memang Daniel Wenus lah Ya menjadi KGMnya lah ya Untuk love di IBL Dia yang milik pelatih Dia yang milik pemain asing Jadi kali ini Mungkin mas Eric Herlanda Memberikan dia Kepercayaan lagi Untuk melakukan hal tersebut Di ABL Nantinya Memang kita harus inget Bahwa ABL itu Levelnya Lebih berat Untuk bisa sukses Daripada di IBL Nantinya Karena kita tau Banyak tim dari China juga Taiwan mungkin Dan juga Negara-negara ASEAN Yang lainnya Lalu Tukeran pelatih Kembali kita udah tau Ada tukeran pelatih Antara WB Dan PJ Sekarang Ini pelatih tim Dari Liga Mexico Waktu itu Dan juga pelatih juara Di ICLS Surabaya ICLS Nice Indonesia Dimana itu Brian Rossum Yang membawa mereka juara Akan Dipercaya Untuk menangani Lerf Sedangkan Waktu itu kan Sebenarnya Edutores ya Udah dateng ke Indonesia Tapi Edutoresnya Malah ngelatih di tim Yang waktu itu Dilatih sama Coach Brian Rossum Di Mexico Interesting choice Menurut gue Mungkin Tim Lerf ini Melihat bahwa Coach Brian Rossum ini Memang sudah punya pengalaman Untuk menjadi juara Dan itu mungkin Bisa jadi modal yang kuat Untuk mereka musim mendatang ini Looks like it Kayaknya akan bawa Lesser Prosper Tampaknya sebagai pemain asing Mungkin hitungannya Pemain asing nantinya Di ABL Gue belum tau Tapi jelas Headlinenya Hari ini Dibuat dengan Sebuah Komentar yang besar Bahwa mereka ingin Datengkan Jeremy Lin Mantan pemain NBA Lin Sanity Kita tau Besar saat lagi Ada di New York Knicks Dulu Masih jago Main di CBA Di Beijing Ducks Waktu itu 28 poin per game Dia emang mencoba Untuk masuk ke NBA lagi Lewat jalur G League Bersama Santa Cruz Warriors Cuma belum berhasil Sampai saat ini Interesting sih Menurut gue Bukan hal yang gak mungkin Jujurnya Bukan hal yang gak mungkin Untuk Lurv Mendatangkan Jeremy Lin Cuma Jelas Ada harga Ada pemain Pernah salah sih Berarti budgetnya gede juga Si Lurv ini Kalau ingin mendatangkan Jeremy Lin Karena kalau gue liat ya Misalkan mau datang Jeremy Lin Satu season Untuk ABL Misalnya ABL jalannya Kayak 5 bulan Atau 6 bulan Let's say Next year Itu mungkin Butuh biaya Berapa gaji Jeremy Lin Aku say 300 ribu dolar Sebulan 200 ribu Tapi gue gak tau Sekarang gue gak tau Jujur gue gak tau Jeremy Lin Main di Liga apa Apakah main di CBA Atau enggak Karena kita tau Kalau di CBA pun Gajinya nyampe jutaan dolar Jadi Penasaran sih Apa kamu Beneran bisa atau enggak Kalau bisa Sekarangnya datangin AJ Thomas Kita bahas di grup discord Duet ini AJ Thomas Sama Jeremy Lin Cuman AJ Thomas Kita juga masih Pengen banget deh Main untuk Dnb Tapi kalau Gajinya cocok Eh Semua orang butuh uang You never know Ini might count Indonesia Apalagi udah dikoneksi Dari Dominic Williams juga kan Udah bisa menceritakan Dia bagaimana Main di Indonesia But Interesting lah Bagaimana Kita penasaran Gue penasaran Bagaimana nanti Denny Sumargo akan Membentuk tim ini Untuk bisa jadi Salah satu contender Di ABL nantinya Apakah bisa kompetitif Atau tidak ABL masih lama sih Tapi sisi tau gue Bulan Juni Tahun depan Mungkin baru bisa Bermain Karena kita tau Beberapa negara ASEAN Sekarang ini masih ada Peraturan ketat Untuk karantinanya mereka Sehingga itu Masih bisa meristrik Negara-negara ASEAN Untuk bisa terbang Terbang Tapi kabarnya Mungkin bisa aja Mainnya di Satu arena Di Surabaya Ataupun di Bali Mungkin didatangin Semua timnya Nanti kalau memang PPKMnya di Indonesia Udah levelnya Udah agak rendah Jadi Kita tunggu aja Ini masih hal yang lama banget sih Gue juga main Sebenernya udah tau sih Karena gue udah sempet ketemu Mas Eric Herlangga juga Di Pacific Place kemarinnya Jadi sempet ngobrol sama dia Dia pun juga Ternyata pengen minta gue Interview dengan Denny Sumargo Tapi belum Belum ketemuni Waktunya sekarang ini We just gonna wish them all the best Nantinya untuk di ABL Oke Karena kita akan masuk ke Prediksi Wah Gue udah gak ingin sih Kapan terakhir gue prediksi Tapi 2-1 lah Rekor yang terakhir itu Sekarang Gue akan memberikan Teori gue Besok ini Besok cuma ada 5 game Nih sih Dikit banget game-nya Jadi gue Pertama akan Milih game yang gue akan Tonton Dan gue akan Liput besok ini Yaitu Lakers Menawan Justin Rockets Gak usah mikir Panjang lah ya Harusnya teorinya Dimana memang Main Rockets cover Rockets itu Cuma kalah 10 poin Dan kali ini Spreadnya 10 lagi nih Minus 10 Kayaknya besok Harusnya Lakers Sudah istirahat Satu harian Kayaknya besok harusnya Seger lah Besok harus bisa menang 15 poin lah Kayaknya Lawan Justin Rockets Jadi gue memilih Lakers Minus 10 besok Dan Yang agak fishy Lainnya adalah Lainnya Dallas Mavericks Lawan Miami Heat Dimana Miami Heat jelas The better team Solid banget Tim ini Dan salah satu tim terkuat Di Eastern Conference Tapi gue gak tau Kenapa dia jadi Underdog Sedangkan Dallas Jadi Favorite Malah Dallas lagi Up and double Tapi permainannya Gak ada Christoph Sporchengis juga Seinget gue Atau udah main Kemain Gue gak gitu Ngikutin Dallas Mavericks Season ini Jujur aja Karena Luka Doncic Pemain fantasy gue Tapi Hada ya Start saya masih Kurang bagus ya Jadi Gue ambilin Besok Dallas kayaknya bisa menang Sekayang Besok Dallas Minus 2 Itu adalah teori gue Dan berikutnya Milwaukee Lawan Detroit Detroit Kemana abis menang Atas oleh New Magic Walaupun abis menang Tapi kayaknya besok Akan dibantai Kayaknya Milwaukee Jadi let's go Milwaukee Minus 5 Jadi total pilihan gue Pilihan gue favorite semua sih Agak nervous juga sih Gue pilih favorite semua Kadang-kadang gue gak ada variasinya Tapi hopefully We're gonna get some right tomorrow sih So good luck Untuk everybody Sekarang kita ke Top Shoes Colorways-nya Ada sepatunya D-Rose Yang baru Ini bukan taste gue sih Terlalu terang banget But I guess D-Rose like it Dan ada beberapa sepatu Edisi Halloween Gue ingin share dengan kalian Yang pertama Dari Tadis Halliburton Yang custom dengan gambarnya Michael Jackson Dan judul lagunya Yaitu Thriller Dan ini ada Jason Tate Dari Rockets Ini kayak penjahat Favoritnya dia semua sih Ini digambar di Lebron Soldier 11 Oke Sekarang kita pindah ke Top Place Shy dancing with Reggie Jackson But Reggie cannot keep up men Lalu juga kena step back 3 poin dari Shy And Lamino Ball With a nice drop pass To his partner in crime Yaitu Miles Bridges And Caruso With the blocks on shooter Zach Levine Push the ball forward Lalu dioprik ke Ayu dosunmu Dan di throw L.U Kepada Daddy Jones Jr This is a very nice play Yang terakhir Down of the Night Franz Wagner With the Down of the Night Against the Timber Wolf Wah gini keren sidangnya Dan play of the day Gue gak ngebahas game ini Antalah Toronto Raptors Loan New York Knicks Dimana Toronto menang ya Tapi Gana gue with OG I know The Rosen Had an amazing night The Rosen Tapi gue mau milih dia 15 dari 20 Tapi Kasih OG lah Sekali-sekali lah Jadi player of the day 36 poin 6 rebound 2 assist Karir high 36 poin Itu kenapa gue mau kasih ke OG Untuk play of the day Kok gak salah cuma 1 turn over Juga in this game If I'm not wrong OG breaking out Man As we predicted Before the season start And Raptors Pelan-pelan performanya Mulai oke Dan kayaknya menurut gue Saatnya Untuk Trade si Pascal Siakam Karena ada Scottie Barnes Ada OG Anunobi Gue gak bayangin Gue ada Pascal Siakam juga Si keramean Kayaknya Menurut gue sih harus Di-trick sih So time out gang Saatnya gue tidur Saat ini Sudah mau jam 4 pagi Thank you so much Guys For supporting time out Semoga gue bisa konsisten Selama di Amerika Bikin time out ini Dan semoga kalian Enggak bosen-bosen Untuk nonton time out Dan support time out Setiap harinya So once again I really appreciate To support everybody Hopefully you guys Enjoy today's episode Please tulis comment section Tulis comment section Tulis comment Apapun di bawah yang kalian mau So yeah Gue mau tunggu komentar kalian Besok Comment of the day Is back Hopefully Gue inget Adoh gue lupa Melu main comment of the day But tomorrow We'll be back I'll pick the best comment Jadi Kalau kalian lihat comment yang kalian suka Tekan tombol Jempolnya Bagi gue bisa tau Like yang paling banyak siapa And yeah Good night everybody Time to sleep guys See you guys tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax